Intro Yo, halo, si Nekdip Balik lagi sama gue Residhari di Trailer Reaction Yang akhirnya hari ini Tidak membahas horror Alhamdulillah Horror terus capek juga gue, anjir Kali ini yang akan ditonton adalah Super Hero Nah, ini dia yang mudah kita tunggu-tunggu Yaitu Trailer untuk Virgo and the Sparklings Film ketiga dari Jagad Sinema Bumi Langit Yang bakal tayang 2 Maret besok Bakal jadi penyegar sih ini ya Bukan cuma untuk Jagad Sinema Bumi Langit sendiri Tapi juga ke seluruh wari industri kita Yang ya, kayak tadi gue bilang Lagi didominasi banget sama horror Terus tiba-tiba muncul satu film Super Hero Dan bukan Super Hero yang gritty juga ya Super Hero yang fun, yang ringan Bakal jadi sesuatu yang menyegarkan Yang beda Gerasa juga ini bakal jadi momen now or never ya Buat BCU Gue gak tau gundala waktu itu 2019 tuh profit atau enggak Tapi kalo profit pun kayaknya tipis sih Karena budgetnya kan sekitar 30M ya Kalo seri asih, well ya kita taulah Tidak perlu dibahas lagi Bukan berarti kalo misalkan Virgo ini flop Proyek BCU otomatis juga stop Itu belum tentu ya Tapi pastilah bakal berpengaruh juga Ke planning jangka panjangnya dan segala macem So gue sangat berharap Kalo yang ini bakal sukses Please, please, please ditonton besok Tagal 2 Maret Nantiknya gini Di atas ke atas orang-orang Bakal predict kalo gundala dan seri asih itu jauh lebih sukses ya Gue juga berpikir seperti itu Gue selalu mikirnya oke Gundala dan seri asih itu bakal sukses Kemudian Virgo bakal jadi penyegar lah Bakal jadi ibaratnya tuh rehat Setelah film-film yang dark Film-film yang serius Ini dikasih yang simple Yang ringan Gue berpikirnya seperti itu di awal I mean Virgo ini kan skalanya lebih kecil Budgetnya juga kayaknya lebih kecil ya Otomatis Terus bukan punya vibe blockbuster Yang wah megah banget gitu Nggak But what if Proyek yang lebih kecil ini Malah jadi semacam titik balik Itu yang buat gue menarik untuk ditunggu And so far It looks promising Jadi teasernya kemarin Keliatan fun Poster yang baru dirilis kemarin Barangan sama trailernya pun Keliatan colorful Mengundang banget Dan kalo dari kualitas Gue cukup yakin Kenapa? Karena yang ngedirect Oh diharap Buat gue dia ini adalah spesialis film-film yang dari luar tuh keliatan simple Keliatan remeh Orang-orang mungkin bakal nganggepnya Ah itu hiburan sambil lalu doang Tapi begitu ditonton Hasilnya bagus Fun bahkan gak jarang tuh ngasih Emotional impact yang kuat Contoh film-filmnya nih ya Skagmat Kapan Kawin Mi vs Mami Sweet 20 Orang Kaya Baru Hit and Run Sampai Forever Holiday in Bali Yang nampilin si Thunder Itu semua film-film yang ringan Ringan banget Tapi wow fun Tapi kalo misalkan penonton casual Ini bukan yang movie gors banget Itu denger namanya Oh diharap mungkin gak bakal yang langsung Ah sutradara yang itu kan Sayangnya tidak seperti itu Padahal tadi film-filmnya tuh bagus Banyak yang sukses So buat gue dia adalah salah satu Sutradara Indonesia Paling unrated Baiklah Kalo begitu Kita cek dulu Trailer untuk Virgo and the Sparklings Sampai gue ketemu anak-anak ini Semoga Sekuen main bandnya bagus Cocok Serem sih Ini sama kayak yang di sebelum A sih bukan sih trailernya Gue agak lupa Kayaknya ya Wah Oh Oke money shot nya lumayan Money shot nya cool juga Oke Oh Oh Oh, teman yang sangat serba guna ya Bagus, bagus Kelihatan fun kan? Dan fresh Kalau di dua film pertamanya kan BCU identik sama tampilan visual yang industrial ya Industrial yang gritty, yang kumuh Dan di Virgo itu lebih colorful Dan lebih apa ya Lebih dekat sama yang kita temui di dunia sehari-hari Ya industrial itu juga ada di dunia sehari-hari ya Cuman kan gak yang dengan gampang kita lihat Harus ke area pelabuhan dan segala macem Pulau Gadung itu misalkan atau mana Nah, cuman kalau Virgo ini ya Kita nengok kanan-kiri udah ngeliat dunia itu Jadi keliatan lebih dekat juga Pesan yang dibawa juga bukan hal-hal yang berat lagi Kayak misal korupsi atau segala macem Tapi tetap relevan Soal emosi ya Soal orang-orang yang gampang marah Simple Tapi juga penting banget Soalnya you know lah You know publik kita tuh gimana Netizen kita tuh gimana Polahnya seperti apa Banyak yang sumbu pendek Jadi kayak Virgo ini sangat pas Untuk mengkritik hal-hal seperti itu Kayak slow aja Jangan gampang marah Let's have fun Dan case-nya buat gue Cocok sih I mean Zahra udah bisa lah Di titik ini Mengemban peran sebagai seorang lead Di film superhero nya sendiri Itu buat gue udah pas Udah mampu lah dia I mean come on Di usia sekian Di usia yang masih muda kayak dia Aktris mana lagi yang punya jumlah film Jutaan penonton sebanyak Zahra Mawar sebagai antagonis juga pas Walaupun sekali lagi gue masih sangat-sangat-sangat Nungguin Ada film yang nge-remake Drakor Atau film Korea Romance Romcom ya Terus kemudian mainin Mawar Sebagai lead nya Tapi dia main sebagai antagonis Di sini adalah ya Titik eksperimen eksplorasi Yang penting Yang menarik buat karir dia And she looks good Gue bukan ekspertis jagad bumi langit ya Mau itu yang sinema Atau yang komik Jadi gue gak bisa membayangkan Langsung gimana Virgo dengan tone dan dunia Yang kayak gini tuh Bakal nyambung ke Gundala Seri Asih Tapi justru itu Salah satu dari tariknya buat gue Gue penasaran buat nyari tau Gimana sih Dua hal yang sekilas tuh Kontradiktif tadi Sangat perlawanan Bisa disatuin So let's see Ayolah Tonton 2 Maret besok Please tonton Tonton Nih gue gak ada endorse Atau segala macem ya Gue meminta kalian nonton Ajak temen-temen Lu pacar lu Keluarga lu Siapapun Untuk nonton Ini bukan didorong Karena endorse Atau segala macem Menunggu gue dengan Sangat tulus ikhlas itu Mendorong orang-orang Buat nonton film ini Ya gue belum tau Hasilnya seperti apa Bisa jadi ternyata Gak seoke yang keliatan Di trailernya Tapi come on lah Kan selama ini juga Kita-kita sendiri Yang minta Kalau industri film Indonesia Itu generenya Lebih variatif kan Masa ini terus Drama remaja Yang biasa-biasa terus Romance remaja Yang kelise terus Horror terus gitu Tapi Begitu kita dikasih Sesuatu yang beda Jebret Tidak ditonton Salah siapa gitu Soal film makernya Salah produsernya Atau soal penontonnya Yang gak mau nonton Gue gak tau Gue gak mau Pointing fingers disini Tujuan gue disini Bukan nunjuk siapa yang salah Bukannya di kambil hitam Tapi come on Push Untuk menonton Film yang punya Variasi Seperti ini Film yang beda Yang unik seperti ini Sikat pokoknya Tanggal 2 Maret Oke itu di reaction Dari gue untuk Trailernya Virgo and the Sparkling Please jangan lupa Like video ini Lalu share di medsos kalian And subscribe Sini Krip Dan seperti biasa Kalau mau membantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa klik tombol Super thanks Di bawah Oke So gue Residhari See you in the next video Terima kasih telah